Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Masuk Islam setelah berniat ingin mencelakai Nabi Muhammad Surokah bin Malik tergiur iming-iming untuk memberitahu persembunyian Nabi Muhammad Petinggi Kurois mengadakan sayembara siapapun orang yang menemukan Nabi Muhammad akan diberikan imbalan 100 ekor unta Surokah bin Malik tergiur iming-iming itu Awalnya dia ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW dengan memberitahu lokasi persembunyian Nabi Surokah bin Malik sangat menginginkan hadiah itu Dia yakin akan berhasil menemukan Rasulullah karena kelebihan yang dimilikinya Kata Anwulandari dalam bukunya kisah istimewa Esmawel Husna Anwulandari mengatakan Surokah bin Malik adalah seorang penunggang kuda yang andal dan ahli mencari jejak Atas kelebihan yang dimilikinya ia bersemangat mencari Rasulullah demi mendapatkan hadiah 100 ekor unta Surokah menyiapkan budak terbaiknya lengkap dengan baju besi dan tombak Dengan semangat membara dia memacu kudanya secepat mungkin Dia mengejar Rasulullah SAW yang telah meninggalkan kota Mekah secara diam-diam Sehingga luput dari rencana pembunuhan oleh kaum musyrikin Kurois, katanya Di tengah jalan, tiba-tiba kudanya terjerembap, Surokah terlempar dari punggung kuda Surokah mulai pesimis, tak biasanya kuda terbaiknya seperti ini Namun, dia tetap melanjutkan pengajaran Belum jauh berlari, lagi-lagi kudanya tersandung, Surokah terpelanting Surokah kembali memacu kudanya, hingga terlihat Rasulullah di depannya, katanya Saat itulah kudanya terperosok lagi, masuk ke dalam tanah berkali-kali Surokah menghela kudanya, tapi kaki kuda seolah terpaku dalam tanah Surokah berteriak memanggil Rasulullah Dia memohon agar Rasulullah berdoa untuk keselamatan kudanya Rasulullah pun berdoa dan Allah mengabulkan doa beliau, katanya Setelah doa itu, akhirnya kuda Surokah bisa bebas Setelah bebas itu rupanya Surokah belum jera Nafsu dunia kembali merasuki hatinya Dia memacu kudanya mendekati Rasulullah s.a.w.w. lagi Namun, kuda Surokah terbenam dalam tanah, bahkan lebih dalam lagi Pada saat itu Surokah kembali memohon agar didoakan lagi Dia berjanji akan menyerahkan semua bekal dan senjatanya kepada Rasulullah Ia juga berjanji akan melindungi dari orang-orang yang mengejar Rasulullah Rasulullah dan Abu Bakar menolak bekal Surokah Mereka hanya meminta agar Surokah merahasiakan posisinya Kaki kuda Surokah pun terbebas Surokah meyakini kebenaran Islam ketika Rasulullah senantiasa berada dalam penjagaan Allah Kataan dalam bukunya Itulah kisah masuk Islamnya Surokah pada zaman Rasulullah Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh